Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di Ruiz Basketball Gaming dan video kali ini kita di Streetball Allstar tapi gue akan kasih cuplikan dimana gue berhasil nih 2 melawan 3 gitu ya, karena satunya DC nih teman-teman dan kala itu tuh gue pake shooting guard kalau mau dilihat ini karakter shooting guard yang gue pake yaitu Maggie Maggie ini kita ubah dulu disini ability nah ini adalah spek Maggie gue disini skill masih level 1 semua karena kan gue fokusnya ke Amy ya, Amy center gitu si Amy goblok gitu disini strengthennya gue pake masih B tapi C nya udah full dan juga assistnya disini cuman ada 2 yaitu pake Hoy dan Big Mike nah disini kita akan liat cuplikannya dimana gue berhasil comeback ya dengan posisi 2 melawan 3 nah disini teman-teman dan kebetulan gue dapet MPV nya gitu disini melawan cukup lah ya karakternya oke lah ada yang SS juga tuh ada yang SS teman-teman oke disini kita akan liat posisinya di tim gue aja tepatnya di gue sendiri ya oke di jambol gue rasa masih menang karena menurut gue centernya jago jago-jago centernya kita liat ini yang cewek Korea ini yang DC nih bukan Korea sih dia kayak Filipin tapi nickname nya Korea gitu disini mulai aneh-aneh aja dia gitu nah di bagian sini kita liat dia sudah mulai tidak bergerak teman-teman nah cuman sekali-sekali 2 kali passing dan disini gue coba shooting 3 point dan kebetulan masuk liat musuhnya pada responnya ketawa-ketawa gitu ya karena dia tau nih ini cewek DC gitu jadi ya dipermainkan aja sama mereka disini gue gagal rebound tapi langsung gue back defense disini gak ada backup karena dia literally DC teman-teman ya cuman gue dan centernya saja gitu nah kalau gue di posisi kayak gini ya mau gimana kita main aja ya main sebisanya gitu nah disini gue gak mau langsung shooting karena 2 orang menjaga gue dan centernya kosong gue passing dan easy point ya ngincer 2-2 juga gak apa-apa deh lama-lama juga jadi bukit gitu ketimbang 3 point-3 point tapi gak masuk kan terus kalah rebound karena pf juga lumayan oke sih apa ya karakternya itu oke nah disini gue fake dan masuk lagi dengan spek Maggie yang seperti itu gitu jadi kalau di game ini enaknya dia pake apa ya ada bar gitu loh gak kayak basketrio ya shootingnya gak jelas itu masuknya karena alasan apa tidak ada gak jelas disini gue gak defensive SFnya dan dia berhasil 3 point nah di posisi ini gue udah langsung attack open position gitu dan kebetulan centernya dapet gue coba shooting dan masuk lagi ya gimana ya shootingnya tuh sebenarnya gak ada tricknya sih ya feeling aja mah yang penting gak mesti hijau gitu kalau hijau pun kadang gak masuk gitu kan terus disini dia gagal di pointnya gue langsung tarik-tarik posisi nah disini kesalahan gue kenapa gue passing ke dia gitu kenanya malah si PGNDC tadi nah disini kita kalah posisi dia sudah terlanjur ini tapi gue backup defense jadi susah sangat-sangat susah teman-teman ketika nge-backup apa ya nge-backup dua orang gitu dan kebetulan dia gue akuin passing apa ya reboundnya jago gitu disini juga masuk apa ya masuk shootingnya kebetulan dan kita akan lihat disini posisinya gue udah memimpin dengan 14-11 gitu ya kebetulan karena centernya bisa rebound ternyata kalau gak bisa ya wassalam gitu nah disini gue gak mau langsung ini gue cari posisi dulu yang pas dimana kebetulan open gue shoot dan masuk lagi gak tau kenapa ya pas ngelawan mereka tuh jadi hoki shootnya gak tau padahal biasanya kayak itu gak masuk ya teman lagi anginnya bagus aja gitu oke disini kita akan lihat disini teman-teman posisinya seperti ini dan skor masih dipimpin oleh tim gue disini kita kasih mode download disturb dulu BA nya masuk-masuk teman-teman oke lanjut disini disini kesalahan juga nih teman-teman dua kali turnover gara-gara passing ke orang yang DC gak tau kenapa ya kenapa dia DC mungkin dia pikir pasti kalah gitu pasti kalah dan langsung ditinggal dia aja kayak gitu karena beberapa cara tuh ada yang untuk ninggalin game agar gamenya batal gitu tapi dia ninggalinnya salah tempat gitu udah keburu masuk langsung kayaknya ditinggalin dia dah jadi yaudah dia DC aja gitu kita yang berjuang gitu kan disini posisinya masih bisa kerebut dia dan dia langsung point mengamankan 4 point tuh cukup oke lah ya karena 3 point sekali dan shoot biasa sekali atau 2 point tapi 2 kali jadi ada peluang lah 1 spare 1 jatah 1 jatah untuk mereka nyetak point gitu nah disini kesalahan lagi turnover ketiga disini gue kesel gue tapi gak apa-apa ya sebenarnya dia kita tuh pake ulur waktu aja sih sebenarnya posisinya kalau udah kayak gini tuh posisi udah menang sih dan sparenya itu sekitar 4 point tetepan nah disini bagusnya SF nya itu berusaha 3 point tapi gak masuk jadi cukup oke gue dapat block sekali dari SF nya tadi bukan center yang block nah di posisi ini 8 detik cuman selisih 1 point jadi gue bilang stalling taktik gitu ya nah disini kan karena cuma ada center dan gue dan riskan banget gue passing ke PG nya dibantu dengan screen sehingga mereka kewalahan dan akhirnya time up disitulah gue menang cuman beda 1 point doang gitu tapi ya oke lah 2 lawan 3 gitu kan jadi pesan moralnya jangan apa ya jangan terlalu meremehkan musuh juga sih kadang kalau yang kita gak tau loh kalau Big Mac itu menurut gue dia kayak ada skill yang seolah-olah itu menahan center gitu tuh reboundnya cuman 3 kali sih dia cuman apa ya gue beberapa lawan Big Mac itu kayak mau rebound gak bisa ketahan gitu gak tau ketahan box out nya tuh gimana gak ngerti tapi agak ribet kalau lawan Big Mac jadi seperti itu aja videonya comeback bukan comeback ini mah 2 lawan 3 ya dan kebetulan menang sayang banget kalau gak di record jadi gue record aja gitu dan untuk video selanjutnya mungkin ada tips and trick maybe untuk kedepannya ya ditunggu aja deh di subscribe dan gue bingung mau bikin konten Indonesia atau Inggris gitu karena penontonnya banyak pemain ini tuh orang barat tapi sepertinya mungkin gue akan coba bikin konten Indonesia dulu lah ya buat temen-temen yang udah dari dulu subscribe reach basketball gaming gitu tiba-tiba bahasa Inggris kan lucu juga gitu karena sasarannya emang orang-orang Indonesia gitu kan dan seandainya gue live streaming gue gak mungkin ngomong Inggris juga kan agak pushing gitu ya oke lah jadi sekian dulu video kali ini terima kasih udah nonton jangan lupa tinggalkan like dan juga yang belum subscribe silahkan dekan subscribe dan misalnya kalau kalian mau nanya-nanya seputar 3ball all star boleh ditanya juga walaupun disini karakter gue masih standar-standar aja temen-temen tapi setidaknya basket trio tuh udah kasih cukup basic lah basic yang cukup oke lah dalam game perbasketan gitu ya tinggal gimana gameplaynya aja karena ini game online jadi gak semuanya full kekuatan kalian ada 2 orang asing yang bermain jadi apalagi kalau kalian jarang main sama mereka random gitu jadi agak gimana gitu untuk pola rotasinya segala macem kadang jadi aneh gitu oke sekian dulu video kali ini terima kasih udah nonton dan sampai jumpa di video selanjutnya bye bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati